Terima kasih Menurut supervisor tol kolektor gerbang paster Dadang Badrutamam, peningkatan volume kendaraan terjadi pada sore hari hingga malam hari. Panjangnya libur menyebabkan arus kendaraan yang melintas tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Yang melintas teri-harinya di kisaran 2 ribu an. Tapi kondisi itu pun dinilai, bukan dinilai, relatif masih normal ya? Masih normal. Dan gardu pun sudah dibuka semua ya? Gardu optimal. Gardu optimal. Untuk masuk, 7 gardu. Untuk luar, 11 gardu. Pihaknya pun sudah melakukan antisipasi setiap terjadi peningkatan jumlah kendaraan, mulai dari menyiapkan petugas mobile hingga mobile reader.